Banyakan supaya kalau bermasalah, kalau sampai dia nggak di penjara, oh saya bakalan tiga terus sih. Laporan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajideh terkait perlindungan anak di bawah umur dengan korban Loli masih diproses di Polres Jakarta Selatan. Hasil visum sementara yang sudah dijalani Loli di RSCM sudah dipegang Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk kelanjutan kasus yang dilaporkan NM kita menunggu hasil visum untuk penyidik PPA sudah berkoordinasi dengan RSCM, ujar kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Hasil visum saat ini, visumnya untuk sementara, lanjut AKP Nurmadewi. Sementara itu Fadel Bajideh memberi respons terkait Nikita Mirzani melaporkannya ke polisi dengan tuduhan persetubuhan dan memaksa Loli untuk aborsi. Nikita Mirzani mengatakan anaknya, Loli, telah melakukan hubungan badan dengan Fadel dan hamil. Katanya, Fadel juga memaksa Loli untuk aborsi. Dalam laporan Nikita Mirzani, Fadel Bajideh dijerat dengan pasal 76 Dejo 45 U Perlindungan Anak, serta beberapa pasal 348 KUHP tentang aborsi. Berkait tuduhan tersebut, Fadel Bajideh membantahnya. Enggak, enggak benar. Enggak ada itu ya dalam kurung, aborsi, kata Fadel Bajideh dalam jumpa persnya di kawasan Jakarta Timur, belum lama ini. Kuasa hukum Fadel, Gariranggaburo meminta Nikita Mirzani untuk membuktikan tuduhan tersebut terhadap kliennya. Rangga menilai dalam jalinan asmara Loli dan Fadel, anak Nikita Mirzani menjalaninya tanpa paksaan. Semua didasari dengan cinta. Loli sendiri nyaman-nyaman aja kok sama Mas Fadel, kalau tuduhan-tuduhan kayak gitu, bukti-bukti di pelintir, ungkapnya.